Seorang prajurit TNI gugur akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Perisiwa tersebut terjadi pada Rabu 29 Juni 2022. Kapendam 17 Cenderawasi, Latko Hermantaryaman, mengatakan prajurit yang gugur bernama Prada Beril Khalif Al-Rahman, asal dari Kediri, Jawa Timur. Hermant membenarkan informasi yang beredar Prada Beril meninggal akibat kehabisan darah setelah sebelumnya tertembak di bagian paha. Hermant mengatakan peristiwa penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Saat itu pos TNI di distrik Kiwirok diserang anggota KKB, Ngalum Kupel. Ia mengatakan penyerangan pos TNI tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Lamek Apleki Taplo terhadap pos Ramil Kiwirok Satgas Kodim Yonif PR-431 SSP. Jurubicara TPNPB Sebi Sambom menyatakan TPNPB Kodap 15 Ngalum Kupel bertanggung jawab atas serangan pos TNI di distrik Kiwirok yang menewaskan Prada Beril. KKB merupakan sebutan aparat untuk separatis Papua, menyatakan Papua sedang dalam situasi perang. Mereka menginduk pada Organisasi Tentara Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, dan saat ini telah ditetapkan sebagai kelompok teroris. Total ada 19 kelompok yang diperangi pemerintah. Pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai landasan hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton